Manchester United memulai laga pertama pramusimnya dengan kemenangan saat melawat ke markas Wigan Athletic. Ini juga menjadi laga pertama The Red Devils di bawah asuhan arsitek barunya Jose Mourinho. Bermain di Dary Stadium, Wigan Athletic menjamu Manchester United dalam laga persahabatan Sabtu Malam. Ini sekaligus menjadi laga perdana pramusim MU di tangan arsitek barunya Jose Mourinho. Babak pertama dimulai, The Red Devils langsung tampil menyerang. Namun sayang, sepanjang babak pertama kedua, tim belum mampu mencetak gol. Pada babak kedua, Setan Merah akhirnya mampu memecah kebuntuan melalui gol Wilkin di menit ke-49. Berselang 9 menit, gelaran Andreas Pereira, merobek gawang tuan rumah. Skor 2-0 untuk kemenangan Manchester United pun bertahan hingga akhir laga.